halo halo ketemu lagi dengan aku indah ribunya airan di video tutorial kali ini aku akan menunjukkan cara bikin dompet koin behel polanya sudah pernah aku aku di video sebelumnya jadi ini nanti kalian bisa bikin sendiri sesuai dengan file yang kalian punya tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe ya oke banyak kita perlukan pertama adalah pola eh tak bisa bikin dari kertas samson ataupun siapapun selalu dari pola itu kita jipla untuk aduh dua bahan untuk outernya depan dua lembar dan untuk inernya juga dua lembar selain inner kita tentu juga butuh bahan pelapis dua lembar dari pola yang sudah kita buat gitu lalu yang kita potong selanjutnya adalah untuk gaset gaset untuk bahan pelapis bisa satu lembar sedangkan untuk outernya karena mesuaikan dengan panjangnya pecah jadi ada dua dua lembar inner juga begitu dua lembar nanti kita jahit dulu di bagian tengahnya kita potong bahan kita tentu juga butuh belnya dan rantai lada nah kalau bahan sudah siap sebelum menjahit semua bagian menjadi satu kesatuan kita jahit dulu bahan pelapisnya dengan masing-masing outernya jadi outer depan dengan bahan belapis depan outer belakang dengan bahan belapis belakang kita jahit keliling tipis saja sekitar setengah sepatu atau setengah cm kalau kita pakai kampung satu ya yang gaset juga demikian kita jahit jangan lupa untuk menjahit dulu menyambung bagian outer gasetnya jadi satu sebelum kita jahit dia dengan bahan pelapisnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati outer dan bahan pelapi sudah kita jahit sebelum kita menggabungkan dengan gasetnya seperti biasa, kita beri tanda dulu untuk bagian tengahnya dengan menggunting ceklis kecil saja, sekedar kita tahu bahwa itu adalah posisi tengah, lakukan itu pada outer dan pada outer depan belakang dan gasetnya nah, dari penandaan ke titik tengah tadi kita pertemukan gaset titik tengah gaset dengan titik tengah outer lalu kita amankan dengan clip atau bisa juga dengan jarum pentul jadi kita satukan keliling, sekeliling sampai seperti ini jadi keliling kita satukan mereka dengan pin lalu kita jahit selamat menikmati selamat menikmati setelah badan luar outer kita selesai jahit antara gaset dan depan belakangnya kita balik sehingga sisi baiknya berada di luar karena itu nanti akan kita masukkan kita bikin lakukan proses uang-ulangin untuk innernya yaitu kita tandain tengahnya lalu kita gabungkan antara inner depan dan belakang dengan gaset nah ini sudah aku tandain tengahnya jadi aku mulai menggabungkan gaset inner dengan bagian depan inner yang perlu diperhatikan disini adalah titik titik pertemuan tadi itu harus benar-benar tembus tidak masalah berapa sisa kampunya yang penting adalah titik pertemuan jahitan karena itu nanti akan menentukan benar tidaknya panjang gaset yang sudah kita rencanakan jadi titik-titik tadi harus harus pas ketemu antara inner inner depan belakang dengan gasetnya jadi sebelum kita menjahit kita gunting cekris dulu di bagian lengkung-lengkungnya pada gasetnya untuk memudah kita untuk menarik kainnya nah setelah inner selesai dijahit kita tidak perlu membaliknya tapi langsung kita masukkan outer ke dalamnya jadi sisi bagus outer ketemu dengan sisi bagus inner yang sudah kita jahit kita rapikan kita 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 temukan titik-titik kritisnya misalkan pas tadi lengkungannya itu titik ujungnya itu kita pin dan kita dibagi apa jahitan nah yang harus kita perhatikan jahitannya harus tepat di kampungnya itu dan kalau kita mau menjahit satu kita bisa arahkan kampungnya bisa kita arahkan ke depan satu ke belakang terus kita pin dan pinnya juga merupakan nanti kita pas jahit harus tepat di titiknya tadi kita lakukan ini sekeliling atas untuk menggabungkan inner dan outer ke belakangnya nah saat menjahit setelah dipin nanti ada satu bagian satu sisi yang enggak akan kita jahit ini nanti untuk bukaan untuk membalik bahannya jadi sekitar ya tengah agak tengah gitulah kita kira-kira aja nanti mempermudah jalan kita untuk membaliknya nah ini outer dan inner sudah aku jahit dan sudah aku beri bukaan di salah satu sisi atasnya lalu aku akan membalik sehingga inner-nya berada di posisi seharusnya yaitu berada di dalam yang kita lakukan selanjutnya adalah merapikan bagian atas lalu untuk daerah yang terbuka bukan tadi kita rapikan juga kita beri jarum bentuk kita kasih pin untuk kemudian kita jahit tangan nah setelah kita jahit bagian atas kita kemudian mendukung menentukan titik tengahnya dengan bisa kita kita kasih pin atau dengan alat penanda yang lain titik tengah ini nanti untuk merentukan saat kita akan menjahit sementara behelnya jadi titik tengah dari badannya sudah kita buat kita temukan dengan lubang di pas titik tengah behel seperti itu lalu kita jahit masuk ke dari satu dari belakang bahan masuk ke titik tengahnya lubang di behelnya jadi biar tepat tidak bergeser kalau kita jahit sekeliling ke tepi jarang-jarang saja hanya sekedar memegang biar dia saat kita jahit permanen dan nanti tidak bergeser dari tempatnya kemudian kita akan menjahit kemudian kita akan menjahit kita jahit sementara setelah kita jahit sementara jarang-jarang dan tidak harus masuk ke lubangnya kita jahit dia yang untuk permanen kita startnya tidak dari lubang pertama tapi dari lubang kedua dan kita tusukkan dari belakang dan upayakan menusuknya itu agak masuk, jadi nanti benangnya tidak kelihatan kalau sudah jadi kita masukkan dari lubang kedua keluar lalu setelah itu kita masukkan lagi mundur, jadi ke lubang yang pertama setelah masuk dari lubang pertama nanti kita masukkan lagi dari dalam keluar ke lubang nomor 3 lalu dari setelah di luar nomor 3 itu mundur ke lubang nomor 2, begitu seterusnya jadi maju-mundur lakukan sampai sekeliling bel ini dia sudah selesai aku jahit nah lalu setelah dijahit apa gitu kita rapikan rapikannya benang-benang bahan yang masih itu kita rapikan masuk-masukan dengan gunting dan kita akan menekan belnya dengan tang tapi tidak boleh langsung permukaan tang kena jadi kita lapisin dengan kain biar nanti belnya itu tidak luka kena tangnya kita lapisin kain kita tekan begitu jadi lebih tertutup belnya sudah sudah deh sudah kita itu kan rapikan lebih nempel jadi tidak ada celah lalu kita pasang juga rantai lada atau bisa juga apa itu namanya handle kecil untuk pegangannya jadi dompet koin kita sudah jadi terima kasih untuk menyimak videoku ini jangan lupa untuk subscribe tekan tombol bell jadi dapat notifikasi kalau aku bikin upload video yang baru thank you for watching sampai ketemu di video tutorial berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati